Ya perayaan ulang tahun Jakarta ke-497 tahun ini dirayakan di berbagai lokasi salah satunya di kawasan kota tua Jakarta di kawasan ini menjadi lokasi untuk Jakarta Light Festival dan bagaimana pemirsa keseruannya berikut liputan rekan Ayah Nufus dan jurukamera Muhammad Firmansyah Halo rekan-rekan dan pemirsa saya akan buka dengan pantun jalan-jalan naik kapal jangan lupa bawa kembang api di kota tua ada Jakarta Light Festival warganya rame duduk-duduk sambil gopi malam hari ini ramai sekali situasi di kota tua dalam perayaan Hood DKI Jakarta yang ke-497 dan di belakang saya ini sedang berlangsung salah satu agenda di kota tua tepatnya di Taman Museum Patahila yakni video mapping yang ditayangkan langsung di dinding dari Museum Patahila dan situasi terkini ramai sekali oleh masyarakat yang tidak hanya berasal dari Jakarta saja namun juga ada juga dari luar Jakarta seperti Depok, Bogor, Tanggerang dan sekitarnya dan tidak hanya video mapping saja nantinya juga akan ada banyak agenda lainnya seperti penampilan musisi-musisi tanah air serta akan ada pertunjukan kembang api nantinya dan Pemirsa saya ingin mengajak Anda untuk coba-coba berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di kota tua pada malam hari ini halo selamat malam mas dengan siapa namanya mas? Pak Yusuf Pak Yusuf, Pak datang dengan siapa nih Pak Yusuf? dengan istri, dengan anak oke rame ya Pak ya Pak kenapa nih memilih datang ke kota tua? karena kota tua nyaman, gratis lagi oke dari jam berapa nih udah disini? dari jam tadi jam 7 oke jam 7 rencananya mau lihat apa nih? ya mau lihat-lihat aja, anak-anak, istri, jalan-jalan aja oke nanti kan akan ada pertunjukan kembang api juga ya Pak ini kan dalam rangka perayaan HWDKI ini, apa nih harapan untuk Jakarta? harapan saya Jakarta maju, bahagia warganya dan tidak macet, ngurangi macet oke tiap, terima kasih Pak Yusuf Ramu Mirsa itu dia tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang ada di kota tua dalam perayaan HWDKI Jakarta ke-497 dan ini masih akan ada agenda lainnya selain video mapping yakni nantiannya akan ada pertunjukan drone kemudian juga akan ditutup dengan pertunjukan kembang api dan untuk Jakarta Live Festival ini akan berlangsung selama 2 hari yakni pada hari Sabtu dan juga Minggu 23 Juni 2024 baik Pemirsa dan ini merupakan momen yang sangat berharga karena ini merupakan tahun terakhir bagi Jakarta merayakan ulang tahun dengan menyandang status sebagai ibu kota sehingga memang ramai sekali masyarakat yang hadir untuk merayakan HWDKI Jakarta ini baik saya akan tutup dengan pantun rekan-rekan dan juga Pemirsa ini kecilandak berburu topi Pemirsa saya sambil melihat dulu ya karena saya tadi baru aja menulis pantunnya harta dijual di kebayoran lama selamat hari milik Jakarta kece majulah kotanya bahagialah warganya dari Jakarta saya Ayah Nufus Muhammad Firman Syah iNews melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati